mendidih pertama-tama mendidih dulu udah mendidih kita masukin singkong saya akan coba bikin singkong Thailand ya pertama-tama direbus dulu singkongnya ini kurang lebih 500 gram terus dulu sampai empuk air secukupnya biar bisa keren semua singkongnya ya terus saya kasih daun padan 2 lay terus saya kasih garam satu sendok teh Aduh ini nunggu empuk ya saya akan menambahkan 500 air terus sama saya tambah 2 lay daun pandan terus seperempat garam 4 sendok makan gula pasir tambahkan susu kental manis satu saset kental manis ya ini jadikan satu saya tambahkan santan karak ini udah saya gunting ya ini kurang lebih 65 mili ya saya aduk ini bertecampur rata ini udah mendidih ya saya larutkan ke pemenginan saya kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sudah jadi singkong keju Thailand selamat mencoba terima kasih